Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman Amin Nah, di video kali ini kita akan membahas kenal pot racing lagi nih teman-teman Dan ini kenal pot racingnya, mereknya nggak kelihatan ya Soalnya ini ditutupin sama, mana ini? Ini bukan stiker karbon kayaknya Dia stiker tapi dia agak tebal ya Ini dia Dia bahannya padat gitu nih teman-teman Dan ini yang kasih karbon kayak gini Oh, dari pemilik Yamaha R15 sebelumnya ya teman-teman Nah, ada cerita sedikit nih Ini kan kenal potnya bukan saya nih yang beli Tapi udah bawaan dari Yamaha R15 V3 yang saya beli kemarin nih teman-teman Jadi saya beli Yamaha R15 plus kenal pot racing R9 Misano Mana nih tulisannya Ini dia Ini kenal pot ORI ya teman-teman Soalnya disini ada Kode yang bertuliskan dengan Apa ini? Laser ya teman-teman Jadi ini Dia stainless Stainless Dan khusus untuk Yamaha All New R15 Disini Ya, laserannya gak gampang hilang ya teman-teman Disini juga Hal yang menandakan bahwa ini kenal pot ORI Yalah Disi bagian sini Ada Kode seri juga nih teman-teman Nah Jadi sedikit informasi nih Kalau R9 Misano yang ORI itu seperti apa Biar kalian Gak kena tipu Dan disini Bagian hangernya dia Lobangnya cuma satu ya teman-teman Sedangkan untuk yang KW Dia tuh Mana ya Dia ada Lobang-lobang lagi nih Di bagian bawah sini Tapi sayang banget Ini Namanya Logonya Ditutupin sama karbon ya Mungkin biar Kesannya netral gitu Dan menurut saya sih Untuk bentuk kenal pot R9 itu Apalagi kalau pakai cover gini Dia agak Gimana ya Ya agak culun sih Tapi ini udah dikasih karbon Ya jadi lumayan lah Warnanya juga disini warna merah Dia bertuliskan R9 Racing Ya kesannya kayak gimana ya Menurut saya sih Saya agak kurang suka nih Sama desain kenal pot ini Tapi Hal yang menjadi Poin plus Yang saya suka dari kenal pot ini Ialah suaranya Ya suara dari kenal pot ini tuh Adem banget cuy Saya suka banget sama karakter suara Dari kenal pot ini Dan rencana sih Saya bakalan pasang kenal pot ini Di motor Yamaha R15 saya lagi ya Soalnya kan kemarin Saya cuma pake standar Kenal pot standar tuh Jadi saya mau pake kenal pot racing lagi Tapi kenal pot racing Dengan suara yang lebih adem nih Temen temen Biar aman dari polisi nih cuy Oke Apa lagi ya Gue rasa itu aja sih Langsung aja kita pasang Kenal pot ini Di motornya Oke selanjutnya kita buka Bodinya ya temen temen Buat pasang kenal pot R9 ini nih Untuk buka Kenal pot R15 itu Dia cukup mudah ya Dia gak seribet Suzuki GSXR Kalian tinggal buka Dari bagiannya Sini Satu Ini udah saya Tenggarin ya temen temen Pokoknya ini Pokoknya ini saya tunjukin ya Satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam Ada lubang kecil Disini Itu aja sih yang Sudu kalian buka Saya mau rekam Tapi ini ribet juga cuy Ini jadi ini gak perlu Dibuka ya temen temen Nah ini bautnya udah Kebuka semua ya temen temen Jadi kalian tinggal Tarik ini Covernya Covernya Nah Beres kan Kalian tinggal buka deh Ini Untuk buka kenal pot R15 Atau Ini berlaku untuk semua motor ya Ini kalian kasih alas Biar Kenal potnya gak Langsung jatuh Kena lantai nih Soalnya kalau kalian buka Tanpa kasih alas kayak gini Ini Kenal pot kalian bakalan Teot Atau baret nih Temen temen Kalian pakai kunci 12 ya temen temen Aduh Ruget juga nih Pokoknya gitu nih temen temen Kalian tinggal buka ini Satu Dua Tiga Empat Ini Ya kita hitung Tiga aja lah Ini kalian pakai kunci Kurang 12 juga ya temen temen Pokoknya Buka Pasang kenal pot R15 itu Gampang banget Nah ini kan udah kebuka nih coy Jadi Ini kenal potnya kita kasih alas Biar dia gak langsung jatuh Kena lantai nih temen temen Oke langsung saja kita pasang Kenal pot R9 Misano ini nih Untuk pasangnya juga Gampang banget ya temen temen Aduh ini Kenal pot R15 Berat banget coy Kita amanin di tempat Biar aman Kita taruh disini aja nih Aduh gila sih Alasan saya pakai kenal pot Racing juga itu Tujuannya Biar motornya Gak berat berat amat ya temen temen Sedangkan kalau Kita pakai kenal pot racing nih Ini Beda jauh sama kenal pot Standard yang Beratnya bukan main Setelah ini udah kepasang Kita lanjut Sama silencernya nih temen temen Ini pasang silencernya Cukup simple Aduh Rambat juga sih Kalau pakai Satu tangan doang Pokoknya Ini kita pasang Terus Ini dikencengin lagi ya Step selanjutnya Kalian tinggal pasang deh Pairnya Ini cara pasang pernya Gampang ya Kalian pakai Tali bekas Tali sepatu kayak gini Nah Kalau pakai tang tuh Resikonya Bisa bikin kenal pot kalian Baret cuy Apalagi kalau kenal pot Mahal Nah Simple kan Oke selanjutnya Nah Untuk penggunaan cover kenal pot ini Dia opsional Opsional ya Kalian bisa pasang Kalian Bisa lepas juga nih temen temen Tapi Kayaknya saya bakalan lepas sih Untuk lepasnya juga simple Kalian tinggal pakai OBM plus Nah Nah Kalau pakai Cover kayak gini Ya Mana ya Kesannya culun gitu cuy Tapi kalau dibiarin Kebuka Mana ya Dia kayak Melpot Standar gitu Tapi ya Gak apa-apa lah Nah Simple kan Saya lebih suka Kalau dia polosan gini Cuy Tanpa Cover Lihat ribet ya Nah Kelas begini tampingannya Kalau kita buka Covernya ya Ini dia Hasilnya Ini Lusknya Dari sini ya Modelnya sih Senada dengan Bentuk R15 Yang condong Merujuk ke Bentuk runcing ya Oke Saatnya Mengetahui The moment of truth Well done This is the moment of truth Bismillah Ini tipikal suaranya Suara kenal pot Yang adem ya Teman-teman Sekarang kita Lihat Dia kena Desibelnya Kena Antara 26 Hingga 27 Desibel Dan ini Ada asap putih Karena ini Dia Habis saya Kasih Minyak ya Teman-teman Jadi ini ada Penguapan Di bagian sini Jadi ada Asap-asap Putihnya Sekarang Kita coba Geber Untuk Paksenya Dia Mencapai 105 Desibel Ya Jadi ini Tipikal suaranya Ya Tidak terlalu Gede Dari kenal pot saya Yang sebelum-sebelumnya Ya Teman-teman Untuk Tes jalannya Kalian bisa Cek Di pojok Kanan atas Nih Disini ada Suara R9 Misano Jika kita Pake Dalam Kedan Riding Dan Untuk Aplikasi Untuk Mengetes Suara Kalian Bisa Download Aplikasi Desibel Meter Di Playstore Oke Itu aja sih Dari saya Kalau kalian suka Dengan videonya Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Channel ini I'll see you In the next video Bye Bye